Hai semuanya, welcome back to my youtube channel My name is Teja My name is Dara Jadi kali ini kita berdua mau membahas tentang produk untuk anak sekolahan ataupun skincare untuk anak sekolahan Jadi Dara ini baru aja kelas 3 Jadi Dara ini kelas 3 SD Nah, jadi saya bakalan nge-share produk-produk yang affordable Semoga video ini membantu adik-adik semua di rumah mungkin yang kepengen tau sih Jadi skincare untuk anak SD itu seperti apa sih? Nah, buat kalian yang pengen tau Tonton terus Jadi kita mulai dari skincare pagi hari Jadi pagi hari pada saat Dara baru bangun tidur Dia menggunakan ini Ini adalah Pigeon Facial Foam Ini yang 40 gram Ini untuk semua jenis kulit Jadi semua jenis kulit apapun bisa pakai ini Dan Dara kayaknya udah pakai ini udah lama Dia udah ngabisin 2 tube Pertama tube yang kecil Dan yang kedua itu tube yang Besar Tube yang besar Nah, Dara sendiri itu lebih suka tube yang besar atau tube yang kecil? Kecil Yang kecil, kenapa? Jadi saya saranin lebih baik kalian beli yang kecil aja Karena kalau yang kecil itu bentukannya Tutupnya tuh diputar Bukan flip top gitu Jadi bukan kayak dibuka tutup kayak gini Dan itu tuh suka tumpah-tumpah gitu di kamar mandi Jadi lebih baik kalian beli yang kecil aja Nah, ini cocok banget untuk anak-anak Jadi Dara selalu pakai ini pagi hari dan malam hari sebelum tidur Kami juga punya alternatif lain Yaitu Didi Facial Wash Yang kayak gini Ini tuh yang warnanya ungu Yang warna ungu itu cocok di kulitnya Dara Tidak menyebabkan jerawat Ataupun menyebabkan beruntusan kayak biang keringat gitu Nah, tapi kalau yang didi yang warna oranye kayak gini Nah, itu menyebabkan biang keringat ya deh ya kemarin Jadi kayak ada biang keringat gitu di jidat Nah, selama Dara pakai ini Dia nggak pernah lagi biang keringat di daerah jidat gitu Biasanya kan kayak ada keringat-keringat gitu Nah, sekarang tuh udah nggak pernah lagi Ini juga harganya murah banget Harganya segini Nah, terus pada saat Dara mandi Dia menggunakan pasta gigi Yang bisa untuk ngilangin bau mulut Karena gigi anak-anak itu kan kayak banyak yang itu Dan dokter gigi-gigi bilang itu nggak boleh dicabut Sebelum giginya bener-bener lepas Ataupun copot sendiri Nah, jadi kita udah banyak banget Cobain semua merek pasta gigi Baik yang kayak harganya 30 ribuan Yang mahal Pepsodian yang gum care Juga kita udah pernah coba Tapi yang paling kayaknya berpengaruh itu Yang ini produknya Ini adalah formula charcoal Jadi kita kayaknya baru nyobain ini Satu minggu ya deh ya Kayak kita baru nyobain ini satu minggu Dan ternyata bagus banget Dia bisa mengurangi bau mulut Pas kita baru bangun tidur Dan dia itu ada efek keset di gigi Jadi kadang-kadang giginya dia tuh kayak Walaupun udah sikat gigi tuh Kayak ada yang lengket-lengket gitu Kayak apa ya Pokoknya kayak serat-serat yang nempel di gigi Nah, kalau pake ini tuh giginya jadi licin Jadi rekomen banget Karena ini juga harganya murah Harganya cuma 10 ribu Terus, waktu mandi Untuk sabun dan sampo-nya Biasanya dia selalu gunain apapun yang ada di kamar mandi Jadi, pakenya yang untuk semua jenis umur aja Cuma yang lagi dia pake sekarang Itu sampo yang ini Ini sampo natur Kalian bisa pake sampo apa aja Kalau kalian habis mandi Untuk kalian yang anak sekolahan Yang masih SD ya Sekitaran kelas 1 sampai kelas 6 Kalian wajib banget Untuk pake minyak ayu putih Ini darah pakenya merek Cap Gajah Cap Gajah Soalnya Dia pake yang cap lang itu gak cocok Jadi bilang keringat gitu Dan yang cap gajah ini Emang harganya kayak lebih mahal gitu Cuman efeknya bagus Gak gatel di kulitnya darah Jadi kalian terserah aja Bisa beli merek minyak ayu putih apapun Yang ada dan cocok di kalian Nah, karena dia masih bayi besar Baby Jadi ini big baby Jadi dia badannya itu masih pake bedak Nah, bedak yang kita gunain adalah bedak Pigeon Yang baunya jasmine and rose Ini bagus banget Karena bedaknya ada tulisannya hypoallergenic Dan bisa untuk kulit yang sensitif Jadi untuk anak-anak pastinya cocok banget Dan ini tuh banyak banget variannya Cuman yang paling wangi itu yang jasmine and rose Jadi kalo kalian mau beli Kalian bisa beli yang jasmine and rose Ini bedaknya menurut saya lebih mahal Dibandingin bedak kassen ataupun jensen Jadi kalian bisa beli aja bedak-bedak kassen atau jensen Mungkin yang cocok di kalian Kalo darah gak tau kenapa Gak cocok pake yang kassen sama jensen Dia cocoknya sama yang pigeon Ini dipakenya selain kesuruh badan Juga dipake ke muka Kalo di muka ditepuk-tepuk aja Gak rata pun gak apa-apa Anak bayi tuh semakin Semakin jarata, semakin cantik kan Terus karena dia sekarang udah kelas 3 Jadi pulangnya juga jam 5 sore Dan menari juga Jadi itu biasa kering-keringetan Dan biasanya udah mulai ada timbul-timbul bawah badan Jadi kita pakein ini Ini tuh bedak Trisna Ini harganya kayak Rp1.500 Kalian bisa cari di toko-toko tuh Gampang banget nyarinya Ini ditembokin di ketek Udah selesai Ini lumayan untuk mengurangi bau badan Soalnya bukan kenapa ya Kalo anak kecil gak usah dia pake diodoran dulu Apalagi kalian yang masih SD Menurut saya pake aja bedak-bedak kayak gini Nah terus untuk rambutnya Pasti kalian nyisir kan sebelum pergi sekolah Nah karena darah itu punya rambut yang super kusut Rambutnya panjang dan kusut banget Jadi kita pakein hair essence gitu Ini kayak parfum Tapi kayak ada essence-nya gitu Bisa untuk nyemprotin rambut Dan memang saya udah buktiin selama 2 hari Saya nyisirin dia pake ini Itu rambutnya jadi lebih mudah disisir Walaupun tetap kusut Cuman jauh lebih mudah Ini ngebantu banget Dan dia pulangnya jam 5 sore Terus nari keringetan Olahraga Jogging sama saya Ini tuh wanginya masih tetep stay Jadi ini bagus banget Dan ini tuh murah banget Kayaknya harganya cuma Rp17.000 Untuk harga dan nama produknya apa aja Saya bakalan taruh di description box Jadi pastiin kalian cek ya Nah terus Jangan lupa nih Sebelum pergi sekolah Kalian pake parfum dulu Nah disini darah itu bukan pake parfum yang jutaan Yang mahal-mahal tuh Buat anak SD gak perlu Kalian cukup beli ini aja Kalian bilang sama mama kalian Ini tuh di toko-toko parfum minyak wangi tuh ada Tapi kalian jangan belinya tuh yang udah disiapkan Tapi kalian beli yang langsung kalian lihat Abang-abang atau mbak-mbaknya itu Masukin minyak wanginya ke dalam botol Ini harganya murah banget Satu milinya cuma Rp1.500 Nah yang saya rekomen banget Yang baunya bener-bener stay Dari pagi sampai malam Darap pulang pun baunya masih ada di bajunya Itu yang Britney Spears Sama satu lagi yang namanya Sharini Itu wanginya enak dan tanaman Minyak wangi tadi itu dipakein ke seluruh badan Terutama jilbab dan ketiap Nah terus Biasanya anak-anak kecil gini tuh Paling gak suka disuruh pake kaos kaki Kalo pergi siang-siang Nah jadi misalnya saya lagi ngajak dia jalan kan Saya kan pake motor Jadi kan panas ya siang-siang Nah biasanya dia tuh gak mau dipakein kaos kaki Nah jadi saya paksa dia untuk pake ini Ini tuh adalah Vaseline Healthy White Yang ada SPFnya SPFnya 24 dan PE-nya plus-plus Nah biasa saya pakein ini ke kakinya Biar kakinya gak gosong kena sinar matahari Dan tangannya juga Tapi karena ini udah abis Sekarang kita lagi nyobain yang ini Ini adalah Nivea Daily Protection Sun Lotion Ini yang SPFnya 33 PE-nya lebih besar yaitu plus-plus-plusnya 3 kali Dan ini enak banget dipakenya Jadi buat kalian wajib banget cobain ini Ini juga harganya murah Harganya 16 ribu Kalo gak salah lagi diskon di Alphamart Oke jadi sekarang adalah skincare atau produk-produk yang digunakan di malam hari Biasanya dia gosok gigi dulu Terus dia langsung pake facial foamnya yang pigeon tadi Dia pake facial foam yang pigeon ini Pakenya sehari 2 kali aja Jangan terlalu banyak Karena masih anak-anak juga Dan ini ngebantu untuk membersihin keringat-keringat Atau daki-daki yang seharian Nah terus biasanya anak-anak yang kayak gini Itu suka apa sih Kering-kering gitu di daerah lehernya Kayak yang keringatnya tuh kering Saya sering kasih dia Itu adalah Aloe Vera Gel Ini yang dari Nature Republic Cuman kadang-kadang dia juga pake yang ini Wardah Hydrating Aloe Vera Gel Jadi kalian bisa pake alternatifnya Kalo gak si Aloe Vera Nature Republic Kalian juga bisa pake yang Wardah ini Anak kecil itu biasanya sering banget Yang keringat Kayak dijidat sama di leher Atau di punggung-punggung belakangnya Nah kalian bisa pakein ini Ini itu cuman botolnya aja Bekas bedak asen Tapi sebenarnya bukan bedak asen Ini namanya bedak redohon Nah ini belinya di apotek Kalian tinggal bilang aja Mau beli bedak redohon Bedaknya itu cuman dibungkus plastik ya deh Bungkus plastik putih yang kayak kantong es gitu Dan harganya juga lumayan murah Jadi itu efektif banget Untuk nyalangin gatal-gatal Lebih yang keringat Soalnya itu lebih efektif dibandingkan bedak kaladin Terus biasanya seminggu tiga kali Kadang-kadang dia maskeran sama mamanya Sekalian di bibirnya juga Ini pake madu Ini madu asli Gak ada mereknya Itu langsung dari Apa sih dek namanya tuh Dari yang kayak jerigen-jerigen gitu Yang jual madu asli Atau kalaupun kalian sulit Cari yang dalam bentuk jerigen-jerigen gitu Kalian bisa beli yang merek-merek kayak Madu asyaf Atau madu-madu murni Yang ada jual di pasaran Ini dipakeinnya di muka Disuruh muka Terus dipakein di bibir juga Jadi Membantu untuk Bibirnya yang kering Nah kalo bibirnya kering Pakein ini pasti sembuh Jadi gak perlu pake libam Karena anak-anak sekolah Terutama anak SD Gak pantas banget Pergi ke sekolah Ataupun kemanapun Tuh kayak pake libam gitu Tuh kayak jelek Oke jadi segitu aja Produk-produk Dan skincare yang bisa digunakan Untuk kalian yang anak sekolahan Yang mungkin di sekitaran Kelas 1 sampai kelas 6 SD Semoga video ini membantu kalian Dan kalo kalian suka Sama video kayak gini Silahkan di like Kalo gak suka Silahkan di dislike aja Dan jangan lupa Untuk subscribe Ke youtube channel saya Karena saya bakal Membuat juga skincare Untuk anak demaja So segitu aja Bye bye Sub indo by broth3rmax